Intro 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 Terima kasih telah menonton! 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 import lokalnya, kalau misalnya lo belinya di Kalimantan kan? iya nah, Kalimantan berarti kan prosesnya pendek sebenernya iya bener nggak? dibanding yang udah di sini iya iya kan? karena di Kalimantan tanggap masuk akwarium udah gitu, di sana mungkin karantina dulu baru masuk tank utama abis itu shipping iya kan? yang mati-matilah kan gitu betul, betul sampai sini di plastik pula berarti yang lo beli dari sini itu udah bisa dipastikan tahan-tahan ya? betul, betul nah itu nah lanjut om, ini cuma ngejambung teori ini nah, tapi nggak apa-apa tapi ini kita tambahkan, ini penting soalnya bro penting penting banget buat kita-kita orang ini bang, gua baru berikan satu malam doang, besoknya mati ini banyak faktor yang pertama, ketika anda newbie banget justru yang kita koreksi diri anda mungkin airnya kurang matang kurang lama, kurang tua itu bisa jadi dan tadi disampaikan oleh om Kenny bahwa ikan dari luar itu kemari lebih tahan, ya itu bener-bener banget karena gini bro kebetulan saya pernah dieksportir diimportir jadi saya tahu banget aklimasi ikan import itu nggak gampang iya ketika sudah sampai disini loh iya, nggak gampang disini aja kita ampun airnya isi oksigen baru iya masih diket lagi taruh lagi terus dioplos terus sampai betul ikan-ikan itu sehat dan ketika ikan lokal betul juga apa yang disampaikan oleh om Kenny ya jadi ikan belum adaptasi banget jadi tahan hidupnya hanya sekedar dia bertahan lalu dijual dan matinya dari kita makanya jansungkan jangan segan tanya sama pedagangnya makanya ada istilah ikan setel ikan setel ini udah setel belum dan kembali ke pasar sini ya disini pasar yang sangat-sangat unik sangat-sangat unik dan kita harap pasar ini tetap ada karena mungkin untuk teman-teman yang datang kemari itu kan ada gedung baru yang digantangan istilahnya ada tenda 80 itu parkiran belakang sekarang kan jadi parkiran memang itu karena akibat dari pembangunan mes tentara oke jadi mereka kan perlu lahan ada fasos-fasum lah tadinya parkiran full sampai sana ya ya karena memang disana itu belum ada bangunan iya betul jadi mau nggak mau kita tergeser dan tidak menutup kemungkinan nanti kita juga akan bergeser tempat semuanya iya ya karena lahan ini lahan dari Kodim koran ini lahan negara iya gitu jadi buat teman-teman yang mau cari ikan disini ada dan untuk yang di luar kota mohon maaf anda wajib menghelah nafas lebih dalam ketika tahu harga ikan disini iya iya murah gitu kan ya wajar karena sumber ikannya kan ya mungkin kalau kita bicara masalah ikan koli disini banyak mungkin yang di berita Tulu Angung, Jawa Timur ya pasti lebih murah salah kalau di sini oh gitu ya salah salah ngapain juga gitu kan ngapain juga yang pasti kita minta doa dukungan untuk teman-teman yang penghobikan bias jadi semoga pasar ini biarkan tetap ada lah caranya berkunjung kemari belanja jangan awar bawel-bawel bro iya 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 tapi yang utama adalah satu hal ini perlu gue sampaikan bahwa kehadiran channel youtube The Viranda channel ini juga luar biasa dimana channelnya itu banyak membahas ikan-ikan satu jenis dalam arti kata ya ikan-ikan vampir frenata warna gitu kan paraya teman-temannya golden dorado dan disitu teman-teman bisa belajar jangan sungkan komentar apabila mungkin teman-teman ingin mengkoleksi bagaimana caranya iya nanti dengan senang hati pasti Om Kenny akan menjawab juga pasti aku sering ke Om orang nanya-nanya tentang payara mah dengan senang hati lah bales-bales enak kan sharing-sharing iya betul betul dan harapan gue secara pribadi nanti The Viranda channel ini mengupas hal-hal yang lebih luas lagi lebih luas lagi tidak hanya ikan-ikan rare dan mahal sebetulnya mahal iya oh Dom aku keliaran ikan parang-parang aku bangga-bangga ya masalahnya begini murahnya menurut Om Kenny ini kan benar-benar murah menurut kita eh parang-parang murah berapa? 200? kalau menurut gue masih mahal oh mahal ya hahaha tapi kan parang-parang ikan lokal loh iya tapi tetep mahal lah hahaha tetep mahal lah karena pasukan SD gak bisa disitu hahaha itu udah pasukannya SMA Kataf lah hahaha ikan parang-parang kan bisa jadiin pempel betul tapi di aquarium gua gak bakal jadiin pempel sebentar parang-parang itu jenis belida ya? enggak dong kenapa gue beli itu karena mirip payara tapi panjang parang-parang parang-parang giant sword mino nama karanya oh nama kerennya nama kerennya tapi ini parang-parang dia yang biasa dijadiin pempek sebenernya bukan belida om karena yang dijadiin pempek itu parang-parang itu parang-parang itu gue kadang-kadang belida bingung mana dagingnya oh ini lebih tipis lagi om sebetulnya lebih tipis lagi kok bisa jadi makanya gue bilang karena pempek-pem mahal mungkin satu parang-parang aja daging itu oh gitu iya dia disebut parang karena badannya kayak blade apa kayak pedang dan pokoknya nanti nih kapan-kapan menculik main ke tempat gue kita lihat ikan-ikan yang yang aneh-aneh ini pasti pasti mungkin mungkin gitu aja kali ya ya hanya untuk mengenalkan iya 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 ke temen-temen kondisi pasar seperti ini kurang lebih habis puasa lah ya ini jatuhnya lah ya habis lebaran situasinya sih tetap rame gue liat terus pedang-pedangangnya juga ini Jumat malem kayaknya koleksi-koleksi yahudnya juga keluar ya karena Jumat malem ke malem Sabtu hari Sabtu ke malem minggu mereka ikan-ikan andalannya keluar terus banyak juga orang yang belum ngerti salah datangnya jam 7 jam 7 mah lu cuma ngeliat batu-batu takwasong aja bro belum ada jam 10 malem bukanya jam 10 atau lagi gak muncul yang mau di update itu aja pokoknya buat temen-temen nikmati hobi anda jangan dibuat pusing cari riski yang banyak yang halal jadi ketika anda meluangkan waktu menyisikan uang anda untuk hobi anda di ikan hias anda bebannya agak sedikit berkurang gak terlalu makan hati kata-kata apalagi yang udah beristri belum apa-apa kita cemburutin iya kalau istrinya mengerti kalau enggak gua pernah kejadian dong tiba-tiba ikan ada dalam aquarium aja apaan? ada lah tapi udah gua sesekali itu aja akhirnya ikan gua modar om itu sesuatu gak bisa dijelaskan dengan kata-kata iya 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 jadi gak ada teorinya kalo itu ini nyaman nah hobi ini harus di support semua jangan main sembunyi-sembunyi kalo istri lu support lu juga enak kan upgrade-update wah ikanku udah 1 cm nih tambahnya udah enak kalau sembunyi-sembunyi kan lu mau ngerekam juga takut iya 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 ini sebenernya konten yang menyambung tadi gua belanja untuk EXO dan PARADOXUS jadi yang belum nonton nah nanti nonton sebelumnya jadi terima kasih banyak om celik ya oke ini udah malem banget om celik mantep banget ya bener-bener anak malem jadi mungkin nanti nextnya kita bikin konten lagi om celik pasti boleh dong om share lagi dong channel om celik ada kalo channel yang saya pegang kebetulan banyak banget banyak banget boleh yang mana aja om silahkan ada eric red formosus arowana eric red formosus nih EREVA terus ada purwanto asset management lifestyle saham terus ada ahmad jayadi 17 oke itu kemarin banyak idol yang kita bahas sebetulnya channelnya untuk dunia motor balap karena ahmad jayadi itu adalah pembalap moto jp indonesia yang dulu balap mewakil indonesia di sentul tahun 96-97 jadi udah tua jadi ini tentang biografinya iya tentang ya kondisi balap di indonesia terbaru mandalika moto jp itu buset terus banget dah oh banyak banget nih ada culik lagi culik lagi kalo yang khusus hobi kan nontonnya diculik lagi tapi yang paling penting adalah itu channel youtube the viranda channel itu yang utama itu yang utama dan balik lagi gua jelasin menurut om culik juga menurut gua juga bahwa kayaknya kita ada rencana nih ngapus channelnya bro terlalu old school jadi hanya hanya the viranda hanya the viranda jadi nanti jangan kaget ya kalo channelnya hilang itu tetep gua hahaha ya bes kita tetep aja channelnya jadi jangan lupa tadi terus om culik juga punya toko nih boleh dong om share lagi deh ada tokonya nanti juga akan kita review ya semoga berkesempatan hadir nanti jadi the viranda channel ke tokonya sederhana ada di daerah jadi warna tokonya sederhana koleksinya tidak sederhana bro cukup aja hahaha jadi nanti kita rencana mau main kesana juga nah disitu banyak supuret arwana ya meh? supuret pastinya supuret arwana terus cana-canaan juga ada jadi nanti kalian yang mau main kita cantumin aja ya meh? boleh 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 alamat dan nama tokonya oke 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 jadi kita tutup aja konten kali ini jangan lupa like, share, comment, and subscribe the viranda channel your hobby is your pride